Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Ari Wibowo dan Aswar Tanjung, secara resmi mendeklarasikan pencalonan mereka pada selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Keesokan harinya, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024, mereka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Labusel. Ari Wibowo dan Aswar Tanjung tiba di kantor KPUD Kabupaten Labusel dengan didampingi ribuan pendukung, termasuk tokoh-tokoh seperti Haji Aswat Nasution, Haji Asuddin Harahap, Samsul Rizal Pulungan, dan tim sukses lainnya. Setibanya di sana, mereka disambut dengan tarian adat sebelum menandatangani bukti kehadiran di kantor KPUD yang berlokasi di Linsum, Kampung Bedage, Kecamatan Kota Pinang. Pasangan ini didukung oleh partai-partai besar, termasuk PKS yang dipimpin oleh Haji Ilham Siregar, PKB yang diketuai Haji Sangkot, serta Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ferry Andika Dalimunte. Selain itu, PLT Partai Gerindra dan beberapa partai pendukung lainnya yang turut hadir. Pendaftaran pasangan calon ini diterima langsung oleh Komisioner KPUD Kabupaten Labusel, termasuk Adnan Harahap, Ridho Hamdani, Eben Ejer, dan lainnya. Pengamanan acara dilakukan oleh puluhan kepolisian dari Polres Kabupaten Labusel, dibantu oleh TNI dari Ramil 11 Kota Pinang dan Dinas Perhubungan. Acara dimulai dengan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh sambutan dari PLT Ketua KPUD Kabupaten Labusel, Adnan Harahap, yang menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada pasangan bakal calon. Dalam sambutannya, Adnan menjelaskan bahwa berkas persyaratan pendaftaran akan diseleksi secara ketat, dan jika lengkap, pasangan calon akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Ketua Bawaslu Kabupaten Labusel, Effendi Pasaribu, juga hadir untuk memantau proses pendaftaran, memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tanpa kesalahpahaman. Dalam temu vers, Ari Wibowo menyampaikan terima kasih kepada KPUD Kabupaten Labusel yang telah menerima pendaftaran mereka, serta kepada Bawaslu, TNI, dan Polri yang melakukan pengawasan dan pengamanan. Ia menyatakan kesiapan mereka untuk mengikuti semua langkah yang diinginkan oleh KPUD. Pada hari kedua pendaftaran ini, KPUD Kabupaten Labusel mencatat bahwa pasangan Ari Wibowo dan Aswar Tanjung menjadi pasangan pertama yang mendaftar pada hari pertama, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua Partai Demokrat Ferry Andika Dalimunte menyampaikan harapan agar pasangan calon, jika terpilih, dapat memperhatikan kepentingan pembangunan yang stabil serta menjalin hubungan baik dengan kalangan media. Ketua Bawaslu Labusel, Effendi Pasaribu, menegaskan bahwa mereka akan terus memantau setiap tahap yang dilakukan oleh KPUD. KPUD, tutupnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Hari ini kami mendaftarkan diri sebagai serakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan artinya, Ariwubowo dan juga Hatiwak Sajari Tandung telah melengkapi pesaratan berkas yang dimohon oleh Kabupaten Labuhan. Dan hari ini sudah kami berada. Kesediaan kami untuk bisa menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati, pastinya ingin melakukan perobosan, percepatan pembangunan, dan bisa meresasikan program kepada tepat sasaran untuk yang membutuhkan. Dan hari ini, cerita membangun Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kita perlu bekerjasama antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kita. Dan Alhamdulillah, saya diamanakan sebagai petua DPC Partai Gerindra oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden Terpilih dan selalu akan dinantik, dan juga diamanakan dari Partai Gerindra untuk mengikuti kesediaannya menjadi calon Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan menjadi semangat kami, karena ini menjadi suatu hal yang bisa meyakini akan proses percepatan pembangunan dengan campur tangan pemerintah pusat dan provinsi Bupati, Sumatera Utara. Bengeri, izin Bengeri. Insya Allah bila terpilih nanti, hal apa yang akan dilakukan pertama? Baik, di seratus hari kerja kami, kami akan menjemput bola untuk baga administrasi pengurusan KTP, KK, bisa cepat dan teresasi. Di mana nanti kita akan menjemput bola melalui kadus kepala desa, camat, dan mungkin mencapit. Yang hari ini menjadi komisi meresasikan cepatnya proses pengurusan karsu keluarga dan KTP. Dan mungkin harapan cepatnya juga kita akan fokus kepada peningkatan SDM di dunia pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. UMKM dan juga pastinya menjadi semangat untuk memberikan fasilitas keluarga kepada adik-adik kami. Dan setelah proses pendaftaran ini, langkah-langkah apa yang harus dihajuti, apakah KPU untuk persyaratan daripada pendaftaran jadi cabut ini? Hari ini kami telah menyampaikan berkas dan sudah diterima. Dan langkah selanjutnya kami menunggu untuk pemeriksaan kesehatan. Dan langkah selanjutnya verifikasi kelengkapan berkas yang insyaallah selanjutnya akan ada penetapan setelah berkas lengkap. Selanjutnya kami menunggu untuk pemeriksaan kesehatan 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 kesehatan.